Intro Calon Bupati Bandung Barat nomor urut 3 yang juga adalah artis Hengki Kurniawan Rabu kemarin menemui ratusan relawannya di kawasan Lembang, Bandung Barat. Karena sebagai calon petahana, Hengki menyampaikan kepada para relawannya program-program untuk membantu warga yang pernah dipimpinnya di 2018 sampai 2023. Apa aja sih program-programnya? Ada BPJS gratis, melahirkan gratis, seragam sekolah gratis, pinjaman usaha tanpa bunga, tanpa jaminan. Intinya kami pasangan ada berkomitmen bagaimana kita sebagai pemimpin ke depan ketika diberikan mandat ini terus berupaya meringankan beban rakyat. Selain BPJS gratis, ada seragam gratis untuk seluruh anak sekolah di Bandung Barat. Hmm, berapa banyaknya ya? Kalau melihat data yang ada saat ini dari Kemendikbud, jumlah sekolah dari tingkat SD sampai SMA di Bandung Barat jumlahnya ada 977 gedung sekolah. Jadi, berapa banyak siswanya? Data Kemendikbud mencatat ada 253 ribu lebih siswa yang ada di Bandung Barat mulai dari SD sampai SMA. Wah, banyak loh yang harus dibagikan Mas Hengki. Selain Hengki, artis lain yang maju menjadi calon Wakil Bupati Bandung Barat nomor urut 1 Gilang Dirga berkampanye di kawasan Tanimulia, Bandung Barat. Gilang lebih memanfaatkan kampanyenya untuk berkenalan dengan masyarakat, terutama emak-emak. Wah, sepertinya Gilang ingin menarik hati emak-emak generasi milenial dan pemilih muda dari generasi Z untuk menjadi lumbung suaranya di Pilkada, Bandung Barat. Jadwalkan untuk bertemu dengan masyarakat sekitar, antusiasmen juga luar biasa. Ya, mudah-mudahan itu menjadi pertanda baik untuk kita ke depannya. Kita sudah bikin acara nongkrong bareng milenial dan genzet. Dan Alhamdulillah sih, dari beberapa kali kita buat, antusiasmen juga oke. Lalu kemudian, diantara semua paslon lain, saya paling mudah. Dan saya yakin bisa mewakili ekspirasi generasi milenial dan generasi Z yang selama ini mungkin tidak didengar. Strategi untuk menarik hati pemilih sudah dimulai di masa kampanye saat ini. Dan yang pasti, inilah peta pemilih yang harus diperebutkan oleh tiga paslon bupati dan wakil bupati di Bandung Barat. Ada 1,3 juta lebih pemilih di Bandung Barat yang mayoritas adalah pemilih perempuan. Nah, buat kamu sahabat di Bandung Barat, jangan cuma kenal keartisannya, tapi kenal juga sama program mereka ya. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Bayu Rohman, RTV.